Intro Saudara, siang ini kita berkumpul bersama-sama dan selalu saya katakan bagi kita bahwa tidak ada waktu yang kita ketemu disebut waktu yang biasa-biasa sebab setiap kali kita berkumpul disitu ada Tuhan berserta dengan kita saya mau becahkan satu ayat firman Tuhan untuk kita dan kita mau belajar setiap hari kita belajar sebab kasih setia Tuhan selalu menyertai kita Ibrani 11 ayat 3 mengatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat karena iman Saudara, kita berkumpul bersama-sama karena iman orang beribadah karena iman orang berdoa karena iman karena baca Alkitab pun karena iman nah saudara, biar dikasih Dr. Wineshire mengatakan hidup ini sementara dan kita mengisi kesementaraan ini adalah kita mengisi dengan firman Tuhan belajar tentang kuasa Tuhan belajar tentang mujizat Tuhan sebab mujizat tidak pernah berhenti dahulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan perkara-perkara besar tidak pernah berhenti mari kita belajar biar hidup kita biar hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan insya Allah saudara, seringkali kata mengikut Yesus adalah satu kata yang sangat indah untuk kita sebab tidak ada satu pengikut Yesus yang hidupnya tidak mengalami perubahan dan kita perlu tahu bahwa jika kita mengikut Yesus berarti kita sudah mengalami perubahan kita sudah mengalami perubahan kita tidak bisa mengikut Yesus dengan kehidupan kita yang lama tidak bisa begitu kita mengikut Yesus kita sudah mengalami perubahan makanya dalam Matis 16 ayat 24 Yesus berkata Yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku nah kata Tuhan Yesus pertama-tama setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri itu kata pertama menyangkal diri berarti setiap orang yang kenal Yesus hanya kenal, belum tentu dia ikut Yesus tapi kalau orang yang mau mengikut Yesus dia pasti sudah mengalami penyangkalan diri ada perubahan di dalam dirinya ada perubahan praktis di dalam dirinya dia mengalami perubahan makanya Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya mengikut salibnya dan mengikut aku kata-kata mengikut Yesus berarti kita sudah matikan keinginan kita dan kita mengutamakan keinginan Tuhan kita belajar mengikut Yesus bukan satu sukacita besar resiko dampak yang kita dapat dari mirip Yesus sukacita tapi penyertaan kita berjalan dengan Yesus ada penyangkalan diri sebab tanpa penyangkalan diri kita tidak mungkin bisa mengikut Yesus perubahan perkata mengikutnya Terima kasih.